Yang pemirsa, pemerintah kota Jambi berencana membangun kolam retensi atau umbung di kota Jambi. Pembangunan umbung ini direncanakan akan mulai dibagun pada 2025 mendatang. Hal ini merupakan sebagai salah satu cara penanggaraan banjir di kota Jambi. Pemerintah kota Jambi saat ini sedang menyelesaikan dokumen perencanaan penanggulangan banjir. Di badan di dalamnya terdapat rencana pembangunan dua kolam retensi atau umbung di kota Jambi. Kepala Bidang SDA Tidak PUPR kota Jambi Berlianto mengatakan khusus untuk pembangunan umbung telah diajukan sejak tahun 2023 lalu Kepala Wilayah Sukai Sumatera Endang Jambi dan telah disetujui untuk dibangun dua titik yang akan dipulai pada tahun 2025. Berlianto mengatakan untuk pembangunan umbung ini pemerintah kota Jambi hanya menyediakan lahan saja. Sementara untuk pembangunannya sepenuhnya dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sukai Sumatera Endang Jambi. Dan umbung tersebut nantinya tidak hanya berfungsi untuk penanggulangan banjir saja, namun akan digunakan untuk penghijauan atau taman kota. Kolam retensi kebetulan kita dari PJ Balai Kota kemarin bersurah kepada Balai dan Kementerian berkaitan dengan pembuatan dua kolam retensi kita. Dan Alhamdulillah disambil baik oleh pihak Balai dan saat ini sudah dilakukan pembuatan perencanaan. Untuk di kedua titik tersebut, yang pertama di Kampung Banjir, yang kedua di Charlie. Yang insya Allah kalau tidak ada perubahan mungkin di tahun 2025 pelaksanaan pembuatan kemarin bersih akan dilaksanakan oleh pihak Balai. Terima kasih telah menonton!